Nukleus di dalam inti sel itu nanti ada kromosom bayang kromosom ya bentuknya kayak gini ini ada 46 kita sel di dalam sel ada apa nukleus di dalam nukleus ada kromosom 46 bayang di dalam kromosom yang kecil ini ada kayak gini ya di sini ya satu itu yang namanya gen kebayang ya di dalam kromosom ada gen nah gen ternyata gen ini ada DNA yang kita akan bahas nah ini santai nya kayak gini bisa dibuat bisa kebayang ke? bisa sel di dalam sel ada? kromosom kromosom di dalam kromosom ada? DNA dan di dalam gen ada? DNA ngerti? nah dalam bentuk apa DNA kalau kita lihat? bentuknya apa? bentuknya kalau kita lihat itu cairan jelas? jadi kalau kamu mau jadi ahli biomolekuler itu kebayang gak? si cairan itu kalau kita kromosom ada kayak gini nih ya kan? nah ini kita bisa potong-potong cairan ini bentuknya kita ambil potongnya pakai apa? enzim cairan kebayang? cairan dipotong sama cairan terus nanti ditempelin gennya mau ditempelin kemana gitu ditempelinnya pakai lem kan? lemnya cairan lagi kebayang kamu bekerja di dalam cairan jeng cairan berapa gaji yang kamu mau ditawarin? karena gak ada semuanya jadi kamu tuh cuma ngeliat komputer padahal itu nyedokin cairan kebayang supres stress jadi maksud ibu? kenapa membayaran dia maaf? ya kayak gitu karena stress ketik kalau ini kan jelas ya kamu guntingin kertas jelas ya? kertas dibungting ibu gitu ya jadi ini cairan dipotong sama cairan ditempelin pakai cairan ke cairan lagi saya coba yang sama cairan untuk buku ya bu perhatikan nah yang DNA ini ternyata terdiri dari berjuta-juta atau berribu-ribu apa? nukleotida ini ya satu ini satu bagian ini dipindahkan ke sini berarti jadinya kayak gini cenol-cenol segi empat eh segi lima sama otak kebayang? kebayang satu ini dipotong jadinya ini berarti itu kecil ya kan? nah nukleotida ini nukleotida ini terdiri dari tiga bagian ya kan? tiga bagian ini jadinya ini si jadinya itu orang dikasih sama-sama semua ini enggak banget ya? ini enggak banget ya? lu di video bu nah sedupain gue ya jadi yang tiga bagian ini yang kulut-kulut ini namanya fosfat 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 oke kemudian yang segini ini namanya gula pentosa gula pentosa gula pentosa gula pentosa gula pentosa yang kotak ini namanya basa nitrogen nukleotida Jadi yang kayak dibentuknya Ini lah ternyata kalau di mereka Kayak gini nak Ini kotak ya Terus itu bulan lagi Gini lah terus Kebayang Nah jadi nanti berpasangan disini Nah gini Itu berpasangan Nanti kebayang Dan ini bentuknya Bentuknya cairan Ibu cairan Itu namanya Kalau gak sabaran Dibuang Sekali masuk lab Berapa? Jaman waktu ibu kuliah 25 tahun yang lalu Itu 25 juta Sekali masuk lab Berhasil atau tidak Bayar Karena endinya mahal Makanya kalau yang ahli Di bidang situ Gajinya ngeri Kenapa? Ya iyalah Bahannya mahal-mahal Dan ilmunya juga ngeri Dan kesabarannya ngeri Kalau yang gak sabaran Udah jangan masuk situ Bisi dibuang kapek Ya? Bayang ya Ada cell Dalamnya ada D wyst D眼 Fos BaR gulopentrosa basa nitrogen sekarang kita ngomongin yang terakhir basa nitrogen itu ada dua yang pertama kurin yang kedua kurin di kurin nanti ada dua ada di isi dan kuangin cara ngamalinnya ada dua kurin ada dua ya dulu itu yingit ya lagi singkatannya A ini disingkat A G ini dari C satu lagi E ini di DNA ya nanti setelah DNA ada RMA sebelum jadi asam amino asam amino jadi protein asam amino Asam amino dari mana? Dari RNA RNA dari mana? DNA Ini diruka dewa Tidak semua guru biologi kelas 12 Sanggup menjelaskan Kalau gak percaya Kamu boleh cek dengan kelas 11 Anakun Yo, nanti dicek ya Yuyu bisa menerima DNA Nah sekarang Kalau DNA itu Terdiri dari Ageni Kalau RNA Timinma Diganti jadi Urasil Jadi ini Cuman punya RNA Sekarang yang dihafalkan Sekarang untuk mungkin adalah Pasangannya Jelas Purin berpasangan dengan Binin Dimana Ini kan pasangan Ini saya ya kan Dimana Kalau purinnya Adenin Maka dia berpasangan dengan Binin T T Dengan dua ikatan Oke Kalau di purin yang ada Buanin Maka dia akan bermasalah S, C, 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 C Atau C ya Ikatannya ada tiga lemannya Berlaku kebalikan Jelas Jelas Ini D, N, A Kalau RNA A nya berpasangan dengan S, U Jelas Jelas Sekarang A pasangannya D, N, A D, 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 A A T Kalau T pasangannya A Kalau G pasangannya S Kalau S pasangannya G R, N, A A pasangannya U U pasangannya A S pasangannya G Thank you